Internet mempermudah kita, mempermudah, tetapi kemudian dibalik dia mempermudah, juga dia punya dampak, dampak yang bisa mengancam kita dari sisi privasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Debarah atau Deni Batubarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pers, karena memang channel Debarah ini salah satunya kita dedikasikan untuk membahas tentang jurnalistik dan selubeluknya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan jurnalis senior dari Kota Padang, teman saya, Henra Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan lama. Kawan lama. Nah, Henra ini kan aktif dalam organisasi pers dan juga aktif dalam bank advokasi kawan-kawan pers selama ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih situasi pers kita sekarang secara umum? Ya, sebenarnya Deni juga tahu itu. Tapi kita diskusilah ya. Hal ini kita tahu bahwa pers berkembang begitu berbeda dengan dahulu. Ketika berkembang saat media sosial juga berkembang pesat, berburu gitu kan. Ketika dulu kita sudah cukup dengan 5W, 1H berangkali, sekarang kemudian pers juga masih berburu dengan medsos yang malah kemudian lebih dahulu mengabarkan 1H. Banyak tantangannya dan banyak tantangannya dan juga tentu tantangan serta ancaman malah kemudian juga dari berbagai perkembangan itu. Nah, khusus soal kalimat terakhir tadi tuh, soal ancaman itu. Nah, mungkin yang paling menarik di situ. Apakah memang saat ini kondisinya memang sangat riskan atau memang ada hal tertentu yang membuat posisi wartawan itu sangat dengan mudah dalam posisi terancam? Kalau sangat tentu kemudian relatif ya. Tapi kemudian memang kan kita juga melihat bahwa faktanya ada, faktanya ada. Beberapa waktu lalu kita menanggap kasus bahwa salah satu jurnalis media siber yang, apa namanya, pemberitaannya barangkali kemudian dari sumber yang informasi yang salah dari sumber awal. Yang di Moll Bekasi. Ya, di Moll Bekasi itu. Itu kan kemudian sempat kawan itu dihuli, disebarkan, disebarkan informasi. Doxing, banyak kan doxing. Oh, doxing islah ya. Informasi pribadinya disebarkan melalui internet, lalu kemudian dicari data pribadinya, lalu kemudian dikejari, dihuli barang-barangkali oleh orang yang tidak suka dengan pemberitahannya. Ini kan salah satu bentuk ancaman yang tidak ada dahulu. Dulu kan nggak ada yang ancaman-ancaman seperti ini. Dulu kan ancamannya kekerasan fisik atau kekerasan non-fisik. Kalau fisik kan berhubungan dengan badan fisik kita gitu kan, pukul atau kekerasan lain. Kalau dulu ditelepon, ditungguin ya, diancam langsung. Langsung diancam gitu kan, ada secara verbal barangkali ya. Rumah kita, ada orang menarap-marin depan rumah gitu-gitu dulu ya. Dan itu kan kemudian sekarang ada bentuk ancaman lain yang kemudian di-share, disebar. Informasi pribadinya, lalu kemudian peramai-ramai dibully. Nah, ini kan bentuk ancaman juga. Nah, tapi dibalik itu menurut saya memang ini sekaligus juga tantangan bagi kita sebagai pekerja media, sebagai pekerja PR. Memang betul kita mesti meningkatkan profesionalisme, kita mesti meningkatkan akurasi, kita mesti menjaga verifikasi kita terhadap persiwa, terhadap fakta. Lebih kuat. Dan, tapi ancamannya ada yang lain. Jadi, dulu kita selalu bilang bahwa kalau ada orang mengacam, tempuhlah sesuai undang-undang pers. Anda bisa mengajukan hak koreksi, hak jawab begitu. Atau mengadu ke Dewan Pers sesuai diatur undang-undang 49. Nah, sekarang mana? Mereka nggak berhuli, orang nggak berhuli dengan itu. Orang kemudian, mereka nggak ada, jalannya nggak itu. Mereka lakukan bully di medsor, nggak suka, lalu kemudian dibilang, ini apa. Itu satu. Kemudian yang kedua ini, gampang menyebut hoax. Hoax ini kan sudah di, ya. Hoax ini kan kalau di, apa, sudah diserap ke bahasa Indonesia, hoax ya. Misalnya gini, orang kan ada, ada, apa, dalam beberapa tahun terakhir, kan ada yang nama istilahnya, apa, orang selalu, orang-orang tidak berhuli lagi dengan, banyak orang tidak berhuli dengan kebenaran. Yang mereka berhuli adalah apa yang mereka, apa yang informasi yang mereka sukai. Hal yang nggak mereka sukai, mereka nggak, tidak benar. Jadi, nanti kalau informasinya tidak benar, bisa itu langsung tuduhannya, ini hoax. Nah, jadi itu juga, juga bentuk kemudian, apa namanya, kalau belah, sedangkan berita tidak keliru saja, bisa disebut hoax. Apalagi kalau mungkin ada kesalahan. Nah, itu, itu langsung dihoaxkan. Padahal mungkin barangkali ada, ada barangkali dari, dari apa, informasi yang utuh itu, yang mungkin keliru, atau kemudian ada yang perlu ditambah. ditambah ini. Langsung itu dihoaxkan. Itu kita melihat, gampang orang menghoaxkan. Karena itu, yang saya lihat, kemudian juga tantangan, sekaligus juga barangkali, kalau bentuknya sudah mulai pada verbal, itu sudah bisa jadi ancaman. Artinya, jurnalis di era sekarang ini, itu harus betul-betul meningkatkan kemampuan, sehingga tidak memberi celah, kepada siapapun, baik itu narasumbernya, atau mungkin publik, untuk melakukan doxing tadi. Mungkin begitu ya? Iya. Nah, itu satu. Kemudian, selain meningkatkan kemampuan, juga barangkali menurut saya, perlu pemahaman yang lebih, dari kita, sebagai pekerja media, pekerja press, untuk, aman, di, apa, di internet. Artinya, betul-betul memang, segala, apa, segala hal, tips-tips, kemudian juga, apa namanya, kiat-kiat yang disembar oleh, yang lebih ahli, safety, jurnalis di bidang, apa, bidang internet itu, betul-betul harus kita ikuti. Misalnya, kemudian memang, tidak bisa kita, sembarangan misalnya, apa, password, kemudian juga, ya, menjaga, menjaga, apa, komentar kita, di media sosial, menjaga status. Nah, ini juga, apa, ini juga hal, yang mesti kita jaga. Jadi, tidak bisa misalnya, kita mengatakan, agak sulit menurut saya, ini menurut saya ya, barangkali ada yang berbeda. Tapi kalau menurut saya, profesi jurnalis itu kan, selalu kita bawa. Selalu kita bawa. Tidak bisa kita mengatakan, saya berkomentar, ini di medsos, atau saya membuat status ini di medsos, sebagai pribadi. Betul, betul. Tidak bisa. Karena, karena kita selalu membawa, apa, membawa, emosional kita, profesi itu kan, terbawa. Tidak bisa kita kemudian, melekat, selalu melekat. Jadi, tidak bisa kita berdalih, bahwa, ini, ini, apa, apa nama, ini di, sikap saya sebagai pribadi loh, di medsos, bukan sebagai jurnalis. Jurnalis seperti itu. Nah, makanya kemudian juga, kehati-hati. Hati-hati lah, bermedsos, karena apapun yang kita tulis itu adalah, sudah menjadi sikap kita ya. Ya, ya. Nah, jadi itu, itu barangkali ini. Lalu, itu dari sisi, apa, dari sisi, apa, perilaku. Ya. Dari sisi lainnya, juga dari sisi teknis ya, yang saya juga sebenarnya kan juga belajar. Kita bisa melihat di, apa, banyak film, banyak kemudian kiat yang sudah disampaikan, bahwa, kemudian, bagaimana, bahayanya, apa namanya, internet sebenarnya. Ya. Dia, internet mempermudah kita. Mempermudah. Tetapi kemudian, dibalik dia mempermudah, juga dia punya dampak. Dampak yang bisa mengancam kita dari sisi privasi, dari sisi, apa yang kita, perbuatan kita, kira-kira gitu lah. Nah, jadi kemudian memang itu mesti dijaga selalu, dari sisi teknisnya. Jadi, banyak, banyak kemudian tips, dari pelatihan, safety, jurnalis, dari sisi, apa, dari digital, yang memang harus kita perhatikan, bagaimana kemudian, apa namanya, kita, jangan, akun kita, gitu kan, bisa di duplikasi juga. Karena, kasus-kasus terakhir kan juga bisa, kemudian, menduplikasi, di duplikasi, akun, WhatsApp, gitu kan, akun WhatsAppnya di Bajak juga bisa, gitu kan. Iya. Ada kiat-kiat baru, akun WhatsApp di Bajak, kemudian juga, nah, jadi, atau juga, orang masuk, misalnya, kalau sekarang kan lagi marak, sejak pandemi COVID-19, ini kan lagi marak webinar, seperti ini. Iya, betul. Diskusi di webinar, misalnya kan, itu bisa dimasuki orang lain, nanti dia mengacau di sana. Nah, itu juga, itu juga, hal yang, yang menurut saya, ini sangat kompleks, sangat kompleks. Jadi, dari hulu sampai keilir, saya pikir, hal-hal yang, perkembangan-perkembangan baru ini, menjadi, apa, catatan buat kita, bahwa, hari ini beda loh, dengan yang dulu. Kalau dulu, jenis ancaman seperti ini, sekarang kita juga harus melek, ada jenis ancaman baru, yang jadi perkembangan kita. Kira-kira itu, dan kalau menurut saya sih. Ya, betul. Jadi, dalam kondisi, yang seperti ini, yang, sudah, di era digital, ini apakah si wartawannya secara pribadi, yang harus meng-upgrade kemampuan dia untuk itu, atau perlu, apa, lembaga persnya, yang kira-kira harus memberi pelatihan kepada wartawannya? Nah, tentu, yang paling tanggung jawab terhadap ini, tentu media. Kan, media kita sendiri masing-masing, bagaimana kita bekerja. Kalau dia, jenis freelancer, tentu, kemudian, ya tentu dia sendiri ya, yang harus meng-upgrade. Ya, baik medianya, maupun si jenis sendiri, tentu kemudian, mesti sadar dengan ini, si upgrade. Perkembangan-perkembangan terkini, mesti jadi pertimbangan, dan pengambil kebijakan di media, kepada, apa namanya, penunggasan jenis. Jadi, aware sejak awal, bahwa kemudian jenisnya bisa diancam seperti ini. Makanya kemudian juga, itu menjadi perkembangan dalam, dalam apa namanya, kebijakan memberikan penunggasan, sejak dari awal sampai kemudian, ke produksi berita. Nah, dari sisi ininya. Dan kemudian, kalau terjadi, ancaman, kalau terjadi kemudian, ancaman beragam jenis itu, media menurut saya, masih, apa namanya, tentu, masih melindungi, jenisnya, masih kemudian menjadi yang terdepan. Kita tahu bahwa, sebuah karya jenis, 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 ketika dia sudah menjadi karya jenis, jenis, dia adalah menjadi penanggung jawab, dari penanggung jawab, media tersebut. Nah, dia tidak lagi menjadi, apa, reporter, bukan lagi menjadi, apa namanya, tanggung jawabnya, beralih kepada, pengintraksi yang, yang biasanya menjadi penanggung jawab kan. jadi, tentu, kemudian penanggung jawab lah, yang paling bertanggung jawab, untuk soal-soal, kayak gini gitu kan. Nah, ini tidak boleh dilepas. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum itu terjadi, tentu, peningkatan kapasitas, menjadi hal yang perlu, bukan hanya peningkatan kapasitas, dari sisi profesionalisme, juga dari sisi teknis, yang seperti kita, diselesaikan tadi. Jadi, mesti, mesti, kita, saya dan Denny kan kemudian, menjadi jurnalis, sejak zaman, apa, media cetak lah ya. Iya, betul. Iya, ya, media cetak. Denny, mulai juga jadi cetak, lalu ke TV, ke televisi, lalu kemudian, hari ini, hari ini, apa, multi-platform, orang di media online, bisa juga kemudian, ada video jurnalis di sana. Nah, tapi, jadi, tentu, mengikuti perkembangan-perkembangan ini. Oke. Semestinya, menurut saya, sejak dari dulu hingga kini, apapun ancamannya, ancaman model lama, atau jenis baru, itu, media masih, apa, punya tanggung jawab. Nah, tapi, kesadaran dari, apa, jurnalis sebagai pribadi, juga mesti, ini, kalau kemudian media, nggak terlalu ingat, kita mesti ingatkan, bahwa, ini, ini, ini loh, apa, kalau kemudian mendapat ancaman, tentu juga kita harus, bicara, jangan kemudian dipenam sendiri. Betul. Itu menurut saya. Oke. Nah, ini terkait dengan, permasalahan yang, diharapi oleh, pekerja media. Nah, hari ini, kita mendengar kabar buka, ada rekan kita, Metro TV, editor, yang akan ditemukan, menurut. meskipun kita belum tahu, apa motivnya, dan sebagainya, tapi ini adalah, sebuah kabar buka, buat media, apalagi kita berdua, pernah di media itu. betul, kita berduka. Ya, nah, kita berduka. Nah, yang ingin saya tanyakan terakhir, jika, ada, rekan jurnalis misalnya, yang menghadapi masalah, seperti tadi, apakah doksin, apakah diduli, apakah di ancam, dan sebagainya, apa yang harus mereka lakukan? Kemana mereka harus mengadu? Yang pertama, tentu kemudian, kepada medianya, kepada korlip, kepada penanggung jawab medianya, harus dikasih tahu. Kepada keluarga, saya pikir juga, perlu dikasih tahu, karena, apa, siapa orang terdekat, ini, biar kemudian itu, karena dia kadang-kadang, mengancamnya ke keluarga juga kan. Nah, lalu, saya penting juga, kita berjaringan dengan, kalau menjadi anggota, organisasi PES, anggota atau tidak anggota, saya pikir, setiap organisasi PES yang ada di Indonesia, ada berapa, ya, empat organisasi lah, setidaknya sekarang, yang sudah menjadi, kondisi konsisten, konsisten, Haji, JTI, yang terbaru, PFI, juga sudah jadi konsisten, yang terbaru, nah, itu misalnya, atau LPHPS, ada beberapa, ini bisa menjadi, kita bisa berbagi, dengan tanggungan tersebut, untuk kemudian, membantu kita, karena saya pikir, apa, organisasi jurnalis, bukan hanya ke, anggota saja, tapi juga kemudian, ada solidaritas yang kuat, saya pikir selama ini, diantara jurnalis, untuk, untuk ini, untuk apa namanya, bersama-sama, menghadapi, ancaman-ancaman, tapi, terlepas dari itu, ancaman-ancaman itu, saya tetap, kemudian juga, sebalik itu terjadi, memang, peningkatan ke-fersas, terus, dulu kita, ini, apa, untuk, pengingat juga, untuk kita masing-masing, semaksud saya, saya, oke, sangat menarik, yang mudah-mudahan, siapapun yang menonton video ini, mendapatkan, ini, didapatkan, ilmu yang baru, minimal pengetahuan, bahwa, memang semua wartawan itu, harus, harus tetap meng-upgrade diri, harus mengikuti perkembangan zaman, dan sebagainya, dan seperti tadi, jika mendapatkan masalah-masalah, bisa melakukan hal yang seperti tadi, akhirnya, jangan pernah takut, karena, pasti akan ada yang membantu, ya, terima kasih, dan, sama-sama, baik, Anda, untuk Anda yang menonton, Anda bisa mengirimkan komentar Anda, di, kolom komentar, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, seputar tentang advokasi, untuk jurnalis, dan sebagainya, atau, ingin menanyakan hal-hal, tentang apapun, tentang PES, pada Henra Makmur, Anda bisa menerima di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan langsung, ke Henra Makmur, Nah, demikian, bicara-bicara kita kali ini, akhir kalam, saya ucapkan, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Oke, terima kasih, 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 Terima kasih,